Sementara itu di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat id di Gedung Agung Yogyakarta pada pagi tadi. Selain bersama keluarga, pelaksanaan sholat dihadiri beberapa warga sekitar secara terbatas. Presiden Joko Widodo pagi tadi melaksanakan sholat id di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Sholat id dihadiri beberapa warga secara terbatas dengan penjagaan ketat keamanan Presiden. Beberapa warga mengaku senang dapat melaksanakan sholat id di halaman Gedung Agung Yogyakarta pada Idul Fitri tahun ini. Pada perayaan Idul Fitri kali ini, Presiden tidak menggelar open house untuk umum dan hanya untuk kalangan terbatas. Usai melaksanakan sholat id bersama keluarga di Gedung Agung Yogyakarta, Presiden Joko Widodo bersama keluarga langsung berkunjung ke keraton Yogyakarta menemui Sri Sultan Hamungkebuono. Setibanya di keraton, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iryana berserta Kaisang Pangarap disambut tiga putri menantu dan cucu Sri Sultan Hamungkebuono 10. Rombongan Presiden kemudian masuk ke dalam keraton kilen. Dua Fitri saat ini berada di Yogyakarta, Tentu saja pertama kali yang kami kunjungi untuk silaturahmi dan mengaturkan selamat hari raya, mohon maaf lai dan batin kepada Bapak Sotan, Ngasot Dalam, beserta ibu ratu dan keluarga. Setelah Silaturahmi berlangsung selama satu jam bersama Presiden kembali melanjutkan agenda lain di Yogyakarta Tim Liputan I News melaporkan